Sambil menaiki kuda, unsur Forkopimcam bersama rombongan seniban reog melakukan konvoy menuju Polsek Mondok Aren Senin kemarin. Bukan tanpa sebab, perombongan reog ini sengaja datang untuk memberikan kejutan kepada anggota polisi dalam rangka hari jadi Bayangkara ke-78. Menurut camat Mondok Aren, kejutan ini sebagai bentuk apresiasi masyarakat kepada kepolisian, khususnya Polsek Mondok Aren yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Selain itu, reog Ponorogo dipilih karena sebagai salah satu representasi budaya yang ada di Kecamatan Mondok Aren, serta memberdayakan potensi masyarakat yang ada. Ini adalah sebagai bentuk apresiasi kami dalam rangka hut Bayangkara ke-78 bagaimana kita merasa Polsek Mondok Aren di bawah kompiminan Bapak Kapolsek Kompol Bambang Asar Rodik merupakan kenangan yang tidak terlupakan, orang yang sangat baik dan melayani dengan hati masyarakat kami sehingga terinisiasilah saya, Padan Ramil dan seluruh lurah sekecamatan Ponor Aren mengapresiasi beliau melalui surprise pada hari ini. Kegiatan ini sebagai wujud sinergitas antara tiga pilar dalam menjaga dan membangun suatu wilayah. Kita mengucapkan selamat sirgayu Bayangkara ke-78, semoga semakin maju, semakin sukses dan semakin jaya, semakin dicintai oleh masyarakat. Sementara itu Kapolsek Podok Aren mengatakan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar ya kepada semua pihak atas kejutan dalam rangka hut Bayangkara, serta berharap agar institusi kepolisian semakin dicintai oleh masyarakat dengan kinerja yang positif dan lebih mendekatkan serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Dalam bukti soliditas tiga pilar di Ponor Aren, kita tidak merasa hebat, tidak ada yang merasa pinter, tidak ada yang merasa kuat. Kita sama-sama menjaga maruah kualitas ekosistem kapitmas di wilayah Ponor Aren. Tidak ada ekosektoral bagi kami, atasnya tiga pilar seperti ini kita ikutin di bawahnya, agar masyarakat semua menjadi guyuk, menjadi kompak, jadikan Ponor Aren sebagai rumah bersama yang aman dan nyaman bagi warganya. Usai memberikan ucapan selamat dan Ramil beserta Kapolsek menikmati hiburan reyog yang ditampilkan yang diikuti oleh masyarakat umum lainnya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.